Sejak kecil aku sering banget dibandingin sama anak saudara atau tetangga Entah itu soal prestasi atau nilai sekolah Padahal nilai ku gak jelek-jelek amat kok Yah, masih punya saudara yang prestasinya selangit dan rajin ikut kompetisi Rasanya mau ikut berbahagia atas pencapaiannya itu Tapi setelah denger mama bandingin aku sama dia Akhirnya aku jadi sebel sendiri Tuh, lihat Hadi Kemarin juara dua olimpiade matematika loh Makanya rajin belajar Jangan main game terus Nanti kamu mau jadi apa coba Anak tetangga kita kemarin baru aja keterima di fakultas kedokteran negeri loh Kamu kemarin gak lolos leksinya Dibandingin kayak gini bikin aku malu dan jadi gak bersemangat Kenapa aku terus-terusan gagal sedangkan mereka gak Padahal aku juga udah berusaha kok Terus apa sih yang salah Sekarang semua berlanjut sampai aku dewasa Kamu kapan naik gaji Tau gak sih si Sari sekarang bisa beliin orang tuanya mobil loh Kamu gimana kok karirnya segitu-segitu aja Kamu tuh harus kerja keras supaya sukses Biar bisa bahagiai ibu sama bapak Sabar ya bu Insya Allah nanti ada waktunya Nanti-nanti terus ah kamu mah Adi kemarin ada undangan dari Mira Dia nikah bulan depan Kamu gak kepengen nikah di Ayo dong jadi cowok tuh harus aktif duluan Jangan diem terus Kalau jodoh kan gak akan kemana bu Belum waktunya aja Doain ya Iya pastilah ibu doain Tapi ya kamunya berusaha juga dong ya Aku tahu Ibuku selalu membandingkan aku dengan saudara atau teman-teman sebayaku Tapi ternyata Lingkungan sekitar yang membuat dia seperti itu Berawal dari tante dan tetanggaku yang sering menyombongkan prestasi anaknya Hingga membuat ibuku menekan aku Untuk jauh lebih baik dari anak mereka Waktu berlalu Akhirnya aku sudah berkeluarga dengan istri dan anak tercintaku Tapi ramadhan tahun ini aku gak bisa mudik Dan merayakan hari raya dengan ibuku Padahal sudah banyak rencana dibuat Walau bagaimanapun Silaturahmi harus tetap berjalan Bu Minal Aydin wafa izin ya Mohon maaf kalau Adi salah selama ini Oh iya bu Adi udah transfer THR sama beberapa sedekah buat tetangga yang kurang mampu ya Nitip ya bu Alhamdulillah Adi Makasih ya di Ibu juga mau minta maaf sama Adi Kalau ibu banyak salah Terutama soal dulu Ibu sering bandingin Adi sama anak orang Iya gak apa-apa bu Adi udah maafin kok Iya maaf ya di Ibu baru sadar Setelah dapet kabar kalau ternyata sehari ada masalah di tempat kerjanya Jadi selama ini dia gelapin uang perusahaannya Patis aja bisa beliin ini itu buat orang tuanya Ibu nyesel udah kebawa iri sama mereka Gak apa-apa bu Namanya juga manusia Kita fokus aja yuk sama diri kita sendiri Gak usah bandingin sama orang lain bu Karena rezeki kita kan udah ada yang ngatur Tugas kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjemputnya Dan menjaga rezeki yang udah kita dapat Supaya gak lari ke tempat yang salah Iya di bener banget kata kamu Jangan risau dan khawatir akan rezeki kita Tugas kita hanyalah berusaha dan berdoa untuk yang terbaik Rejeki juga adalah amanah yang harus kita jaga Dan kita gunakan sebaik mungkin Dan yang paling penting Jangan lupakan hak orang lain Dalam rejekimu Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.